Baik Bapak, selamat sore. Perkenalkan nama lengkap saya, Francisca Ermalindamindi, mahasiswa semester 4 jurusan Sosiologi. Baik Bapak, saya akan menjelaskan tentang implikasi corona terhadap kehidupan keagamaan. Sebelum masuk ke pembahasan saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang peranan agama dalam kehidupan manusia. Agama adalah pedoman hidup yang mengatur tentang tingkah laku para umat atau para penganut agama tersebut. Tingkah laku penganut dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau buruknya tindakan seseorang tergantung pada ketaatan atau ke dalam tergantung pada seberapa taat dan dalam penghayatannya terhadap agama yang dianutnya. Semua agama mengajarkan kita tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan atau memberikan ajaran kepada umatnya itu tentang hal-hal keburukan tetapi mengajarkan kepada umatnya tentang kebaikan. Melihat situasi sekarang ini, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia, pandemi virus corona ini telah berdampak pada agama dalam berbagai cara. Termasuk pembatalan layanan ibadah dari berbagai agama, termasuk agama Kristen yang sebentar lagi akan memasuki masa pekan suci atau masa prapaskal. Wabah virus corona atau covid-19 ini memaksa kita, pertama memaksa Paus Franciscus mengambil keputusan yang sebelumnya belum pernah diambil, yaitu melangsungkan acara masa pekan suci atau misah minggu pasca tanpa kehadiran umat. Pekan suci kali ini akan terasa sangat berbeda bagi umat Kristen, khususnya mereka yang berada di Roma. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menghadiri pacara yang dihadiri oleh banyak orang untuk memberhentikan penyebaran virus corona tersebut. Jemaat di Roma tidak lagi dapat berkumpul di lapangan Santo Petrus. Seperti biasanya, misah minggu pasca di Roma, biasanya dilangsungkan di lapangan Santo Petrus. Tetapi kali ini misah perayaannya dilangsungkan secara online tanpa kehadiran jemaat-jemaat di seluruh dunia di lapangan Santo Petrus. Paus mengatakan imat berima dalam mengikuti acara-acara yang disiarkan secara langsung melalui internet atau televisi. Tetapi tidak seorang pun dapat mengikutinya secara aktif. Pekan suci biasanya merupakan salah satu waktu tersibuk dalam satu tahun bagi Paus Franciscus. Di mana puluhan ribu orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk ikut dalam perayaan kebangkitan Yesus. Banyak gereja di seluruh dunia menyediakan layanan gereja melalui radio streaming langsung online atau televisi. Agar umat di seluruh dunia dapat merayakan minggu pasca meskipun di rumah mereka masing-masing. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya di mana kita bersama keluarga dan umat merayakan pasca dengan suka cita dan gegap gempita yang menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata situasi lampau dapat berubah di luar akal sehat manusia di mana situasi kini total berubah tanpa seorang terlebih dahulu memprediksinya. Situasi kelam yang menimbulkan berkabatin masal manusia sejagat. Pada masa pekan suci ini orang-orang tidak lagi hilir mudik di halaman gereja. Hiasan-hiasan-hiasan gereja khas katolik seolah raib. Latihan-latihan kor senyap seketika. Mada pujian pasca yang menjadi kabar suka cita Kristus bangkit sepertinya larut dalam sunyi mendalam. Semua gereja sepi, gereja seolah tidak bertuan. Di saat seperti ini ketika gerbang gereja tertutup, rapat perayaan pasca dimuliakan dalam kesunyian. Sekarang susana pasca tidak lagi dirasakan karena kita tidak dapat merayakannya bersama-sama. Ada pula kekhawatiran para virus ini mungkin sulit dikendalikan selama perjalanan dan pertemuan di sekitar Ramadan dan Idul Fitri. Arab Saudi menutup Mesjid Agung Mekah untuk pengunjung umrah dan dilarang menyentuh Ka'bah pada tanggal 5 Maret. Untuk sementara, Masjid Agung Mekah ditutup sementara selama masa sentralisasi ketika masa itu sudah lewat Naka. Kegiatan para pengunjung dapat aktif seperti sebelumnya tetapi tidak terlalu banyak dan harus menjauhi Ka'bah dan para pengunjung dilarang untuk menyentuhnya. Pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Nigeria, Hadriyata Mindanu, mengatakan muncul beragam reaksi atas larangan kunjungan ke Mekah. Orang-orang sedih, kata Hadisha. Mereka ingin melakukan perjalanan untuk beribadah dan mungkin bukan hanya perjalanan umroh yang terpengaruh. Banyak juga yang khawatir seandainya ini terus terjadi hingga Ramadan atau bahkan sampai musim haji. Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan larangan kunjungan hanya bersifat sementara dan hingga kini belum ada indikasi proses ibadah haji yang akan tergantung. Sementara itu praktik keagamaan yang bisa dinebarkan kurus masih terjadi. Saat ini umat Islam, bukan hanya umat Islam, Kristen dan umat lainnya tengah diuji dengan adanya COVID-19 yang melanda negara ini dan hampir semua negara di dunia. Kondisi wabah COVID-19 sejauh ini belum meredah. Agama Islam hendaknya mempersiapkan diri, atau utamnya agama Islam tentunya mempersiapkan diri mereka untuk memasuki bulan kuasa, masuki Ramadan, walaupun di tengah kondisi wabah, corona yang melanda dunia saat ini. Saat ini masyarakat diimbau agar tinggal di rumah masing-masing dan meniadakan sementara sholat berjamaah di masjid. Hal demikian yang guna mencegah penyebaran virus corona lebih meluas. Jika kondisi wabah ini masih berlanjut hingga Ramadan, umat Muslim kemungkinan tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, termasuk sholat tarawih. Kondisi demikian memang memilukan bagi umat Muslim, sebab umat Muslim biasanya menyambut dan menjalani bulan puasa Ramadan dengan penuh sukacita dan bisa menjalankan sholat terawih di masjid. Memang untuk sekarang ini sangat menyedihkan bagi agama Kristian yang sebentar lagi akan merayakan pasca dan bagi umat Islam yang mau merayakan Ramadan. Seperti yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita merayakan pasca dan bulan fitri, dengan sukacita dan gembira tetapi sekarang ini, karena adanya, munculnya virus ini, tentunya kita sangat berhati-hati. Bahkan pemerintah melarang kita untuk berkunjung serta mengadakan ibadat di gereja atau di masjid karena pasti ada perkumpulan orang-orang untuk menghindari penyebaran COVID-19. Maka kita dihimbau untuk tetap tinggal di rumah dan melaksanakan segala kegiatan kita, termasuk ibadat di rumah bersama keluarga dan dilarang untuk melakukan peragaan, misya, atau bahkan sholat di masjid. Mungkin seperti itu. Terima kasih.